Dari 20 unit itu kemudian dibagi, ya kalau di Pratama itu ada sekurang-kurang, itu ada 9, 9 dan di Madian baru 20. Nah 20 ini harus terpenuhi semua. Nah lalu bagaimana cara kita menjadi penyuluhan anti-korupsi? Nah kita ada 3 langkah praktis Bapak Ibu ya, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita sebagai agen perubahan yang turut disertai KPK membatas korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti-korupsi. Kemudian yang pertama menyiapkan materi penyuluhan anti-korupsi. Nah materi ini sudah tersedia banyak di website ACLC KPK atau e-learning KPK, Bapak Ibu nanti bisa mendownload. Atau di jejaring paksi juga ada sudah. Kemangat perlawanan anti-korupsi benar menyadari bahaya dan dampak penyuluhan korupsi. Kalau di sekolah atau di pendidikan yang paling riskan untuk dikorupsi adalah bos ya. Gendal bos. Dipasukkan pada rekening anggaran kelawasannya. Nah ini yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mampu berpikir kritis terhadap masyarakat korupsi dan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Kemudian kompeten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. Nah ini 15 materi dasar pengetahuan anti-korupsi. Bapak Ibu ini sudah ada bukunya. Nah ini ada contoh-contoh berbagai usaha menjegah dan menentang korupsi. Kemudian tujuan akhir sampai dengan integritas dan nilai-nilai anti-korupsi. Nah ini kemudian materi penyuluhan korupsi lanjut. Yaitu tindak lanjut atau action plan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini dunia masyarakat pendidikan, pencegahan atau mitigasi tidak pidana korupsi di dalam lingkungan dunia pendidikan. Ini yang perlu kadang kita sadari atau kemudian kita menjadi barang buat semangat kita. Nah terutama teman-teman Bapak Ibu yang diberi amanat sebagai pendaraan bos atau sebagai PPK di dalam kegiatan. Ini perlu hati-hati. Karena beberapa kali saya mendampingi itu di beberapa lembaga tidak perlu saya sebutkan ada kesalahan administratif di dalam pelaporan. Sehingga dianggap melakukan penyelewenan terhadap dana bos. Nah kemudian patutnya penyuluhan anti-korupsi lanjut adalah pengetahuan dan keterampilan anti-korupsi yang diperlukan kelompok sasaran dalam merasakan rencana aksinya. Jadi untuk mendukung action plan-nya ini. Ini materinya ada 15 juga. Aksiasi pemberantasan korupsi. Ada zona integritas. Nah harapannya nanti ke depannya semua di lingkungan dunia pendidikan ini harus menerangkan zona integritas. Di beberapa tempat baru ya. Tapi nanti ke depannya sesuai dengan aturan yang ada sekolah-sekolah wajib menerangkan zona integritas. Nah ini nanti kemudian, mudah-mudahan nanti di MOA, IA-nya itu kita tidak lanjutin Pak Susilo dengan pengiriman poster-poster tentang anti-korupsi. Nanti kami serahkan ke MDMP. Nanti terserah ada kesempatan MDMP mau didiskusikan kemana. Nah ini referensi dasar Bapak-Ibu bisa mengakses AC-LC KPK. Maahan, evaluasi, dan pelaporan. Memang kita butuhkan juga dokumentasi-dokumentasi yang untuk mengisi di sistemnya KPK, di AC-LCK. Jadi kayak saya sudah sertifikasi, dan beberapa teman yang disini sertifikasi, itu sebenarnya ada kewajiban. Setiap melakukan penyuluhan, memasukkan laporan kepada sistem di KPK. Sehingga di KPK itu terekor. Sehingga ketika nanti kami mau resertifikasi ulang, kami tinggal membuka akses ku itu tadi ya. Jadi disitu datanya sudah ada. Nah nanti bagaimana bagi Bapak-Ibu yang mau mengikuti sertifikasi penyuluh yang di dasar, ini harus mengikuti yang namanya pendidikan dasar anti-korupsi dan integritas atau padi, melalui elektroniknya KPK. Nah nanti kalau Bapak-Ibu yang berminat, nanti kita bisa buat grup-grup tersendiri, nanti kita akan pelatihan secara online, Pak Susilo. Jadi nanti bisa melalui Zoom atau Meet ya, di Meet. Nanti sehingga lebih maksimal, karena lebih praktek juga. Karena ini kalau ada mau praktek, kayak ini waktu itu sudah cukup. Jadi nanti saya memberi kesempatan kepada Bapak-Ibu yang mau bergabung untuk ikut pelatihan, karena nanti bulan Oktober ada jadwal sertifikasi lagi. Nah nanti sehingga barangkali nanti bisa mengejar sambil bulan Oktober sertifikasi. Jadi kadang ketika kita sosialisasi itu diambilnya, nah apa sih itu? Kebanyakan penyayatannya, korupsinya masih banyak. Di pemerintah kita masih banyak, ini yang menjadi tantangan kita. Nah ini harus didokumentasikan sebagai pendukung, sertifikasi penculan di korupsi. Kemudian ini bukti pendukungnya, ada form-formnya, nanti Bapak-Ibu ketika melulus pagi, kemudian mengikuti tas online seleksi sertifikasi, kemudian ada bukti yang harus diisi. Nah ini, ini referensi di ACL, CK, dan material yang korupsi bahkan kita juga mau buat book chapter bersama. Nah Bapak-Ibu yang kadang tertarik nih, ingin menambahkan kredit untuk kenaikan PAK-nya, nah itu Bapak-Ibu bisa ikut gabung kita di book chapter, dan itu lumayan mungkin berapa di sepuluh atau lima belas gitu ya. Kalau book chapter. Ini langkah-langkah saya lagi tajak. Nah kemudian semua tahapan pas kita yang biasa, yang sudah kasih korupsi, didokumentasi. Sebagai bukti pendukung, sertifikasi penculan di korupsi. Nah ini referensi yang Bapak-Ibu bisa peroleh, berserta mendukung pencegahan korupsi. Minimal di lingkungan sekolah masing-masing. Oke, saya rasa cukup tidak ada 15 menit, karena kita nanti lebih tidak lanjut ke praktek online nanti di... di mail. Tapi nanti saya cuma tunjukkan dulu sebentar webnya.